Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Tiga pemain keturunan sudah gabung kecil. Timnas Indonesia termasuk Sandy Wals. Jelang laga FIFA Make Day Juni ini, beberapa pemain sudah gabung TC Timnas-Timnas Indonesia Sinta Eyung untuk Indonesia di Surabaya hari ini mereka. Di antaranya adalah tiga pemain keturunan, yakni Sandy Wals, Ipar Jenner, dan Rafael. Street seperti diketahui terdapat 26 pemain yang dipanggil oleh pelatih. Mengikuti TC Anda pun TC tersebut, dilakukan untuk persiapan FIFA Madrid. Juni pada FIFA Madrid Juni Timnas, Indonesia akan menghadapi dua negara. Kuat yakni Palestina dan Argentina. Kuat Garuda bakal memulai perjuangannya. Lebih dulu dengan menghadapi Palestina. Di Stadion Gelora Bung Tomo Rabu tanggal. Tanggal 14 Juni tahun 2023 kemudian setelah itu. Tim Asuhan Sinta Eyung akan bertolak ke Jakarta sebab pertandingan kontra. Argentina akan digelar di Stadion Utama. Bung Karno Sugebeka Senayan Senin tanggal. Tanggal 19 Juni tahun 2023 mendatang mengingat. Hari ini adalah hari pertama tes seni. Mulai para pemain pun sudah mulai. Merapat termasuk pemain Timnas Indonesia. Yang berkarir di luar negeri seperti. Asnawi Mangkualam Jengnam Dragong Skalkan. Dan Sadil Ramdhani Sabah FC serta tidak. Rupa juga dua pemain yang proses. Naturalisasi telah rangkum yakni. Parjener Junggut Ray dan Rafaels Adu. Den H2 pemain muda ini mendapat. Kesempatan dari Cintayung untuk menjadi. Bagian dari Timnas Indonesia di FIFA. Madrid Juni dari 10 pemain upload yang. Mendapat panggilan saat ini sudah ada. Tiga yang sudah merapat ke TC Timnas. Indonesia yakni Sandiwos. Dan Rafaels Kruid hal tersebut. Disampaikan oleh asisten pelatih Timnas. Indonesia Nova Arianto ada tiga pemain. Sandiwos, Ipar Jenner, dan Rafaels Kata. Nova ketika dihubungi NNC Portal. Indonesia. Senin tanggal 5 Juni tahun 2023. Untuk Sandiwos pemain cafe Michelin itu. Memang sudah memberikan kabar bahwa. Sudah tiba di Surabaya. Hal itu dapat. Dilihat lewat unggahan di Instastory. Pada akun Instagram pribadinya. Sementara, Ipar dan Rafael mereka memang sudah. Berada di Indonesia sejak menambil. Sumpah sebagai warga negara Indonesia. WNI pada tanggal 22 Mei tahun 2023. Sementara untuk tujuh pemain uplot lainnya. Belum diketahui pasti kapan mereka akan. Merapat namun kemungkinan mereka semua. Bakal segera gabung ke TC Timnas. Indonesia guna mematangkan persiapannya. Mengingat lawan yang akan mereka hadapi. Tim kuat seperti Palestina dan Argentina.